Bismillahirrahmanirrahim. 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 hilang call Bapak kita halaman terima kasih terima kasih salamada alif lajiddan bermula bahwa di dalam melafatkan di dalam mengucapkan kalimat musyarafah yaitu kalimat la ilah ilallah sayang bagi maka semestinya seyukyanya seharusnya lidah kiri bagi orang yang berdikir atau yang mengucapkannya alayutila madda untuk tidak memanjangkan mat pada kalimat la terlalu panjang la di dalam kalimat la ilaha ilallah itu ada kalimat alifnya maka dibaca panjang tapi jangan panjang panjang matjahis kan sering kita kalau akhir majlis akhir maulid akhir pertemuan sering kita dituntun mengucapkan kalimat la ilah ilah yaitu tidak terlalu panjang dan membaca kotak hamzah di dalam lafad ilaha bahwa banyak sekali orang yang salah baca dan menggantinya dengan huruf ya jadi bagaimana itu la ilaha jangan dipanjangkan kalau dipanjangkan jadinya kaya-kaya disitu ada huruf iya la ilaha jadi kan ada huruf ya mati diantara alif maka dipendekkan bacaan alifnya karena memang tidak ada huruf ya disitu untuk bisa memanjangkannya maka dibaca la ilaha begitu pula kalimat illa menfasihkan hamzah dari kalimat illa dan menstajid lam setelahnya menfasihkan itu bukan la ilah la ilah ilah illallah hehehe maka penyebutannya nanti akan jadinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi murad atau tujuan kalimat maka banyak sekali orang yang salah membaca dan menggantinya hamzah dengan ya dan membaca lam dengan cara takhfif artinya illahnya jadi tidak tasdid artinya jadi terdengar la ilaha ilallah hilang tasdidnya lam yang ada pada kalimat ilah maka tidak lepas dari kemungkinan yaitu adalah apa menjadi apa wakaf padanya atau tidak la ilaha illallah atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah mau diwakafkan mau diwakaf atau tidak diwakaf bila diwakaf maka diwakaf maka diwakaf maka diwakaf sukun jangan la ilaha illallah la ilaha illallah kalau bacaannya menjadi dua bacaan menjadi dua bacaan bisa menjadi rohfa atau dibaca dommah bahwa bahwa al-arjah yaitu pendapat yang paling kuat wa nasob atau dibaca nasob dengan bacaan fatah bahwa al-merjuh ini yang apa lebih dikuatkan bahwa saya diwakaf maka nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya tentang bagaimana ikhrop kalimat musyarafah atau kalimat la ilaha illallah wa yambagi ayunawwina zakirul ismu sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yudhima tanwinahu firrah maka zakirul yang mengucapkan hendaklah mentanwin kalimat sayyidina muhammad dan mengidhumkannya kepada kalimat roh di muhammad ur-rasul lullah di kalimat muhammadnya itu ditanwin tapi masuk ke dalam huruf roh jadinya apa idhum idhumnya apa bila gunah ini tentang bagaimana cara melafatkan kalimatnya yang benar lahnya tidak terlalu panjang kalau panjang banget bagaimana ada yang mensunahkan panjang yaitu apabila bagi orang-orang yang sudah terbiasa mengucapkan kalimat tersebut untuk apa untuk menghadirkan makna ketika lah dibaca lah itu kita mengingat kepada makna-makna yang 64 4 agar hadir dalam hati kita tapi ketika kita mau mengajak orang untuk masuk islam maka gak boleh panjang-panjang 6 6 1 Masih tapi kalau bagi orang yang memang niatnya untuk mengingat zikir kalimat itu untuk menghadirkan makna-makna diperbolehkan panjang karena tujuannya memakna yang ada dalam kalimat tersebut Tapi kalau mau menuntun orang lain Untuk masuk Islam Maka ya jangan dipanjangkan Kalau bisa cepat Asyadu'ala illa illallah Asyadu'ala Muhammad Rasulullah Kenapa tujuannya Agar orang itu segera Masuk agama Islam Kalau bagi kita Yang biasa dikir La ilaha illallah La ilaha illallah Kalau pun mau dipanjangkan Maka tujuan memanjangkannya itu Untuk menghadirkan makna Di dalam kalimat-kalimat tersebut Ini cara Melafatkan Kalimat yang benar Kemudian sonif menuntun Kita lagi tentang bagaimana Ekrob Bagaimana kita Apa Mengetahui susunan-susunan Atau perubahan Atau perubahan-perubahan Kalimat di dalam kalimat La ilaha illallah Akrob itu apa Tahirul Awakhiril Kalim Perubahan Atau Akhirnya kalimat Kalau dalam bahasa kita Tanda baca Ini mau dibaca jadi Rafa Atau mau dijadikan Rafa Atau mau dinasobkan Atau mau dicirkan Atau jazmkan Maka itu ada pelajarannya Di dalam ilmu Nahu Khususnya Bab Ekrob Wa ma'i rabbu Hadihil kalimatil Musharrafati Faqat alimta Annaha Qat Akhtawaj Ala sudri Wa Aj Wa sungguhnya Kalimat Tawahid Yang mulia Ini Adalah Telah Anda Ketahui Sesungguhnya Bahwa Ia terdiri Dari Dari Sodr Bagian Awal Dan Aj Bagian Akhir Fa'aj Zuhat Bahirul Akrob Ituhwa Jumlatun Min Muktadai Wa Khabari Wa Muldof Ileh Bagian Pertamanya Dari Ekrob Nya Adalah Jelas Karena Merupakan Jumlah Yang Diawali Dengan Muktadak Kemudian Khabar Kemudian Ada Muldof Muldof Ileh Kalau Di dalam Nahfu Ini Yang Yang perlu Belajar Ini Orang-orang Ahli Nahfu Sebenernya Kalau yang Tidak Ahli Nahfu Diciptain Juga Keder Ngomong Apa Jadi Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Ada Ada Permulaan Kalimat Ngomong Ngomong Mesti Ada Permulaannya Namanya Ngomongnya Hawadis Ngomongnya Makhluk Itu Pasti Ada Permulaan Kalau Ada Permulaan Kalimat Maka Kalimat Kedua Itu Biasanya Namanya Khobar Atau Memberikan Penjelasan Dari Kalimat Pertama Hingga Kalimat Itu Menjadi Kalimat Yang Sempurna Kalimat Yang Sempurna Bagaimana Kalimat Yang Kalau Orang Mendengar Itu Orang Itu Nggak Nanya Lagi Kenapa Karena Sudah Selesai Dan Bisa Difahami Tapi Kalau Kalimat Itu Orang Masih Nanya Lagi Berarti Kalimat Belum Sempurna Maka Masih Perlu Penambahan Maka Yang Namanya Dalam Bahasa Arab Ada Yang Namanya Jumlah Ini Omongan Ini Pakai Jumlah Apa Ada Jumlah Fi'liyah Jumlah Ismiyah Ada Muktadda Ada Khobar Ada Ini Ada Di dalam Pelajaran Ilmu Nah Khobar Jumlah Khobarnya Berupa Jumlah Khobarnya Bisa Berupa Apa Muttah Bisa Berupa Fi'liyah Bisa Berupa Ismiyah Bisa Berupa Macam Macam Khobar Itu Bisa Macam Macam Ini Kita Dituntun Bagaimana Mengetahui Ada Bacaan Apa Sajakah Di Dalam Kalimat La La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Allah lama sodruhaa falafihi nafiatun lil jinsi maka di dalam sodnya yang namanya lam itu lahnya termasuk lahnya lah nafi menafikan apa menafikan jenis ilah itu masuk di dalam kalimat jenis maka lah itu menafikan jenis lafad ilah wa ilaha mabniyat wa ilaha mabniyun ma'aha ditadhammunihi makna min maka kalimat ilah itu terbangun bersamaan dengan la karena mengandung sebenarnya makna kalimat min jadi kalau mau ditakdirkan kalau mau ditampakkan akan jadi kalimatnya sebenarnya la min ilahin tidak ada dari jenis Tuhan tidak ada intinya dinafikan jenis-jenis ketuhanan ini kalimatnya jadi kalimat nahmu kalau mau dinyatakan dalam akidah maka kita harus bisa memahami yang ngomong ini adalah bahasa-bahasa nahmu seperti Allah nanti ini lafad Allah disebut namanya isim alam isim apa isim alam Allah alam Allah alam itu kan namanya bahasa nahmu itu mau menamakan itu penamaan-penamaan dalam apa pelafatan di dalam bahasa Arab makanya kalau kata para kaya-kaya kita itu kalau ngaji cuma sampai nyanahu doang nanti Tuhan ya dikenalnya seperti manusia biasa Tuhan akan dikenal seperti mahluk kenapa karena akan dipahami ini lafad Allah itu lafadnya apa mu'anas apa mu'anas apa mu'anas lah ya akan jadinya begitu kalau belajar nahu tanpa belajar akidah makanya penting makidah itu bisa membersihkan segala macam keserupaan-keserupaan yang menyangkut sifat-sifat Allah hingga kita bisa mengenal Allah dengan cara yang bersih tidak sampai nyerempet-nyerempet sama sifat-sifat mahluk jadi aslinya kalimat la itu kalau disebut sebagai la nafi maka la itu menyimpan kalimat min makanya kenapa setelahnya dibacanya kasroh aslinya harusnya la ilahi kenapa karena ada kalimat min yang disimpan atau yang tidak ditakdirkan di dalam kalimat la karena itu maka maka karena kalimat la itu menjadi nas yang bersifat umum maka maka seakan-akan lafad la itu menafikan segala macam jenis Tuhan selain Allah tidak ada semua Tuhan yang namanya semua jenis Tuhan 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 itu tidak ada yang ada kecuali Allah seakan-akan menafikan atau menghilangkan atau membuang menolak semua jenis ketuhanan min min mabda ama yukadar minha ilah ma la ni hayatan lahu mimma yukadar maka permulaan berbagai Tuhan yang dikira-kirakan sampai batas yang tidak berujung pokoknya semua yang namanya Tuhan selain Allah itu ditolak atau ditia tidak kan wakilah bunyel ismu ma'aha litargib dan dikatakan pula ismin ilah itu dimabnikan karena kalimat la wadahaba az-zujaju ila anna ismaha mu'rabun mansubun biha maka maka sebagaimana alasan sebuah tarqib yang mana ada tarqib hamsata asyar sedangkan az-zujaj itu punya pendapat lain lagi bahwa ismun lah itu menjadi mu'rab dan mansub dengan kalimat la jadi la nya la menjadi amil nawasib menjadi amil yang menasobkan maka dibacanya menjadi la ilaha ini bicara tentang bagaimana bacaannya menjadi la ilaha tapi yang kita pentingkan adalah bagaimana cara melafatkannya dengan lafat yang benar jangan sampai kita melafatkannya menjadi pelafatan yang salah ini sudah yang mengatakan bahasanya harusnya rohfa la ilaha la ilaha la ilaha illallah ada yang la ilaha illallah ada yang la ilaha illallah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus yang mau kita pahami lagi sebenarnya lah yang diartikan nafi atau tiada itu artinya bukan kita maksudnya meniadakan bukan kita itu enggak meniadakan kita itu enggak meniadakan artinya bukan kita yang menghilangkan karena memang kita mengenal Allah itu esa bahwa Allah itu enggak ada yang lain enggak ada Tuhan lain selain Allah maka diartikan tidak ada Tuhan itu bukan kita yang meniadakannya bukan walaupun kalimat kalau dilihat dari kalimatnya maknalah itu artinya meniadakan atau menghilangkan tapi bukan berarti itu tadinya ada terus kita hilangkan bukan kita memahami itu itu kalimat yang dihadirkan untuk menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang selain Allah artinya bukan tadinya ada Tuhan banyak lalu kita meyakini bahwa ini semua bukan Tuhan tapi yang Tuhan hanya Allah kita saya menolak kalau ini sebagai Tuhan kalau diartikan seperti itu nanti berarti kita sama aja mengakui ini Tuhan tapi bukan Tuhan saya yang Tuhan saya adalah Allah ini enggak boleh diartikan demikian harus kita kembali kepada makna Tauhid bahwa kalau mau diartikannya seperti itu maknanya mau diartikannya bahwa yang saya tolak itu adalah apa yang dipahami oleh orang-orang kafir sebagai Tuhan yang mau ditolak itu pemahaman mereka tentang pengakuan terhadap barang-barang itu yang diakui sebagai Tuhan aslinya itu bukan Tuhan jadi bukan berarti kita tidak ada Tuhan lain kecuali Allah terus kita artikan bahwa ini ya Tuhan tapi bukan Tuhan saya yang Tuhan saya adalah Allah maka itu pengertian yang salah itu sama aja kita masih mengucapin la ilaha illallah tapi hatinya masih menghadirkan kehirikan kepada Allah masih menghadirkan pengakuan adanya Tuhan lain selain Allah la ilaha illallah ini harus dimulai dulu kamu mengerti tentang maknanya wahda ini ya ketika mengerti makna wahda niya nanti akan bisa memahami bahwa lafad la itu mau difungsikan sebagai apa jadi ulama banyak sekali mengartikan mengartikan atau membawa harus kemana kita memahami ini panjang ini kalau mau diceritakan tentang bagaimana urusan nahu doang ini ya memang nak humo ada diru panjang ya 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 kalau mau dibahasakan dengan bahasa lain ada yang membuat gambaran seperti ces Porte melihat ya 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 undirik corro ya la ilaha illallah nih kalau mau digantikan gambaran lainnya ada yang membuat arti bahwa Disamakan dengan kita mengatakan tidak ada laki-laki di dalam rumah itu kecuali Ahmad Tidak ada di situ bukan artinya kita menghilangkan Laki-laki bukan Karena memang laki-lakinya cuma satu Bukan kita hilangkan yang lain Nah disitu mau fungsinya apa Nah disitu mau difungsikan Nanti menetapkan bahwa laki-laki itu sesungguhnya hanya Ahmad Nah selain Ahmad Selain Ahmad bukan laki-laki Yang laki-laki itu hanya Ahmad Nah selain Ahmad siapa Perempuan Selain Allah itu siapa Selain Allah itu ya mahluk Tidak ada Tuhan lain tidak ada Jadi harus diakini bahwa Tuhan itu hanya Allah Selain Allah itu tidak punya sifat Tuhan Selain Ahmad itu tidak punya sifat yang punya sifat laki-laki itu hanya Ahmad Jadi saya ngomong tidak ada laki-laki di rumah itu kecuali Ahmad Itu saya mau ngomong sama saja Asalnya omongan itu begini Ahmad Laki-laki itu hanya Ahmad Orang nanya ada yang lain tidak ada yang lainnya Tidak ada yang lain kecuali Ahmad Jadi asal yang ngomongan itu Jadi asal yang ngomongan itu laki-laki itu hanya Ahmad Tuhan itu Allah Asal kalimatnya begitu Allah Allah itu adalah Tuhan Orang nanya ada yang lain tidak Tuhan itu La ilaha illallah Tidak ada selain Allah itu mempunyai sifat ketuhan Intinya membicara ke arah itu Artinya kita harus menolak bahwa apa yang dianggap Tuhan Itu sebenarnya bukan Tuhan Kalaupun kita harus menolak Maka kita menolak pengakuan mereka yang mengakui itu sebagai Tuhan Ini diakui Tuhan, diakui Tuhan, diakui Tuhan Pengakuan itulah yang harus kita tolak Bukan, oh saya tidak terima Tuhan dia Memang tidak ada Tuhan lain selain Allah Yang mau kita tolak itu adalah apa yang menjadi pengakuan Pengakuan orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah Dan kita mengakui bahwa Yang punya sifat ketuhanan itu hanya Allah Ini Yang pertama kita dituntun cara melafatkan Cara mengucapkan kalimat La ilaha illallah Kemudian dituntun lagi bagaimana kita mengetahui susunan kalimat Dan bagaimana yang harus kita hadirkan dalam hati kita Jadi jangan sampai la ilaha illallah Hal itu hanya diucapkan Tapi makna di hati kita masih mengakui adanya Tuhan-Tuhan yang lain Berarti ucapannya kayaknya beres tapi hatinya tidak beres Hatinya masih tersimpan makna syirik Masih mengakui bahwa Tuhan itu ada yang lain Tapi itu tidak saya sembah Yang saya sembah hanya Allah Saya tidak menyembah Tuhan selain Allah Maka pengertian yang seperti ini pengertian yang rusak Pengertian yang batal Tidak boleh kita mengertikan yang seperti itu Harus kita mengertikan kembali kepada maknanya wahdaniyah Bahwa sifat ketuhanan itu hanya ada pada Allah Selain Allah itu tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan Kemudian setelah bicara Susunan ekraf Susunan kalimat Susunan bagaimana mengucapkannya Musoneb masuk kepada makna Apa makna yang harus kita hadirkan dalam hati kita Wa'amma makna hadihil kalimati falashaka'annaha mukhtawiatun Alanafi wa'izbat Makna yang harus hadir dalam hati kita Sungguhnya tidak ada keraguan lagi Bahwa di dalamnya mencakup penolakan dan penetapan Ada penolakannya Juga ada penetapannya Kalau tidak demikian Nanti tidak akan ketemu sama makna yang sesungguhnya Maka ini insyaallah kita akan jelaskan Bagaimana makna-makna itu harus hadir dalam hati kita Sehingga nanti ketika kita berdikir La ilaha illallah Tidak salah dalam hati kita menghadirkan sesuatu makna Keliatannya gampang lafaz yang disebut La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Tapi banyak kawan-kawan kita Yang ketika mengucapkan kalimat ini Hatinya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh para ulama Karena masih menghadirkan Sifat-sifat ketuhanan Yang diakui sifat itu dimiliki oleh selain Allah Insyaallah nanti ini kita akan jelaskan Pada perjumpaan yang akan datang mudah-mudahan Wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha A'udhu billahi minajah adhan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Dimaniki yawmiddin Iyaka al-Namudu Iyaka al-Nasda'in Wa minasirat al-Nasda'in Surat al-Nasda'in Surat al-Nasda'in Alhamdulillahirrahim Ngayir al-Mawdubi alayhim Al-Nasda'in Amin Ya Rabbana'adharabna Bihiyana'adharabna Wa anana'adharabna Wa anana'adharabna Wa anana'adharabna Wa aghfirli walidina Rabbi wa ma'ludina Walali wa lehwani Wa sairil hillani Wa gullidhi mahabba Wa al-Jiratina wa sohbah Wa al-Muslimina ajumah Amin Rabbi isma'u Wa al-Muslimina ajumah Alhamdulillahirrabbilalamin